Hari ini kami akan mengadakan wawancara, wawancara perpisahan dengan Bapak Duta Besar Habibie di Wasenar. Dan sebagai pertanyaan pertama, bagaimana Bapak meninjau kembali selama dari 2006 sampai sekarang? Saya merasa bahwa, bukan saya, seluruh KBRI telah berbuat semaksimal mungkin untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Belanda. Dan boleh saya katakan bahwa sekarang ini hubungan bilateral itu di dalam puncak-puncaknya yang terbaik sekali. Saya adalah Duta Besar pertama yang mengadakan open house hari Natal di Wisman, Nusantara. 64 tahun tidak pernah ada open house hari Natal di sini. Duta besarnya orang Islam, saya Duta Besar pertama. Kedua, pada resepsi diplomatik yang saya gelar adalah pertama kali Perdana Menteri Belanda datang dengan Menteri Luar Negeri. Ketiga, pada upacara 17 Agustus, fitran-fitran Belanda yang dulu berhadapan dengan saya di, ya waktu saya bukan di waktu di Jawa Barat, tapi yang di Irian, datang di sini dan memberikan hormat kepada sang Saka Merah Putih pada waktu kenaikan bendera. Jadi tiga titik-titik ini memperlihatkan kedekatan kita dengan Belanda. Kehadiran veteran-veteran Belanda di KBRI, ya, itu sesuatu keberhasilan dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang sensitif, ya. Bagaimana Bapak bisa mencapai keberhasilan itu? Begini ya, mungkin, 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 mungkin saya sendiri mempunyai latar belakang seorang perwira angkatan laut. Nah, sebagai fitran, saya pun fitran. Saya berhadapan dengan Belanda waktu di Irian. Saya berhadapan, saya waktu itu siap untuk pendaratan di sana. Jadi, kita saling tahu bahwa fitran itu yang gugur, saya katakan. Di zaman revolusi gugur orang Belanda, mereka pahlawan bagi orang Belanda karena mereka melaksanakan tugasnya. Bukan pesir, dia ke belakang, tugas negara. Demikian pula, para pejuang kita, TNI, yang gugur, itu pahlawan. Karena mereka melaksanakan tugasnya juga untuk membela negara kita. Jadi, tidak ada, tidak ada anunya. Begitu selesai perdamaian, ya, brother in arms lagi, kita biasa. Di situ, letaknya seorang militer yang profesional. Tidak mengenal, kita cuma menang tugas, tanggung jawab saja. Menyambung itu, bagaimana Bapak melihat kunjungan Presiden tahun 2010 ditangguhkan atau dibatalkan atau ditangguhkan? Bagaimana Bapak melihat, bukankah itu sebenarnya, katakan sebagai mahkota pekerjaan Bapak di Belanda sebagai wakil Indonesia di dengara ini? Mahkota saya itu adalah harga diri bangsa Indonesia, lebih tinggi daripada mahkota itu. Karena harga diri bangsa Indonesia pada waktu itu dilecehkan dan dihina oleh segelintir orang Maluku terhadap Presiden saya. Itu lebih tinggi daripada mahkota-mahkota lainnya. Jadi, saya membela itu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang diplomat Indonesia di Belanda? Seorang diplomat Indonesia di Belanda itu punya pertama yang harus mutlak. I am a nationalist. Saya seorang nasionalis. Saya, saya mulai dengan saya. Saya seorang nasionalis, tapi saya cinta juga Belanda. Karena saya dikecilkan, dibesarkan di antar Belanda. Tapi, on top of that, I am a nationalist. Jadi, semua orang-orang diplomat Indonesia mesti mulai dengan dirinya, saya seorang nasionalis Indonesia. Saya orang republikan. Jadi, kalau kita punya perasaan begitu, maka dengan sendirinya kita akan berperilaku untuk mempertahankan derajatnya sebagai seorang nasionalis. Apakah ada bedanya? Beda ya? Menjadi mewakili Indonesia di Belanda dengan mewakili Indonesia di Inggris? emosional. Sedangkan di Inggris, saya tidak merasa emosional. Saya tidak pernah dijanji Inggris. Kita pernah, saya bisa bayangkan, mungkin kakek-kakek saya atau saya diinjek-injek sama orang Belanda, malah kali ini. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, saya sebagai seorang putri Indonesia, berdiri di depan istana North Ender dan diterima dengan kehormatan besar. Bagaimana Bapak ingin dicatat dalam sejarah sebagai duta besar Indonesia yang seperti apa? Saya ingin dicatat di sini, di Belanda khususnya, sebagai seorang duta besar yang menjadi jembatan. Satu jembatan adalah baik kalau dia bisa menghubungi dua sisi daripada sungai dan bermanfaat bagi dua-dua sisi. Bapak sudah akan meninggalkan pos Bapak sebagai duta besar. Pesan apa? Nasihat apa yang bisa Bapak sampaikan pada yang akan melanjutkan pos ini? Saya harap dengan cintunya seorang duta besar Indonesia yang akan datang di sini memegang nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebangsaannya. Janganlah merasa rendah diri terbalanda. Oleh karena itu, saya kepingin, kepingin ya, cita-cita saya di sini, yang jadi duta besar di sini, itu seorang profesional. Profesional kenal-kenal apa? Seorang profesional itu taut, bermain dengan kartu-kartu diplomatik. Mungkin bisa saya simpulkan perpisahan Pak Habibie dari Belanda sebagai duta besar RI di Belanda. Dalam bahasa Belanda disebut metentran en er lah. Senang, tapi juga susah. Terima kasih untuk apa? Saya mau kasih tahu Saya meninggal pulang senang kembali ke tanah air. Senang kumpul dengan keluarga. Senang kumpul dengan saudara saya. Tapi saya sedih meninggalkan teman-teman saya yang begitu banyak di Belanda yang telah memperlakukan saya sebagai teman yang baik. selamat menikmati.